Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebiasaan pada hari ini kita melaksanakan pembuatan lubang tanam Untuk bencana kita adalah penanaman bibit alpokat Bibit jiver Nah pada hari ini kita membuat lubang tanam yang dulu Jadi setelah kita beres membuat lubang tanam Nanti kita akan lakukan penaburan pupuk kompos Dan ini untuk menetralisir tanah dari perasaman Nah kita biarkan sampai bibit itu menetang Karena bibit yang kita pesen sudah ada Nah kepada bapak-bapak kalian Dinyatkan bahwa jarak tanam itu sesuai dengan ketentuan Yaitu 7 meter x 7 meter Maksudnya Nanti 200 batang Nah itu juga kita tahu bahwa Batang lubang tanam itu sudah bisa sesuai dengan arah Nah kita membuat lubang tanam untuk memotong lereng ya Jadi lereng itu ke sana Nah berarti kita memotong namanya ke sini Nah di atas kita ikutin kontur Jangan miring bukan dengan sakset samping Ini lereng ya Ke bawah sini Nah kita berarti ke sini Ini namanya memotong lereng ya Arti kata tetap polanya Sabuk gunung atau nganis pasir Itu sama dengan pola pembuatan teras juga Itu nanti ketika kita akan membuat teras Atau membuat berudahan Kan udah arahnya udah enak gitu Udah terkonsum Pembuatan lubang tanam itu adalah Satu yang harus diperhatikan itu adalah Kelerengan Nah terus arahnya masong lereng Kedua lubang tanam Jarak Kita maksimalkan 7 x 7 meter Dan lubang tanam Lebarnya Yaitu 50 cm x 50 cm Dan dalamnya 50 cm Nah itu bapak-bapak kalian ya Itu aja Terima kasih atas pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disana lagi kan Disana lagi Nah Terima kasih atas pertanyaan Terima kasih atas pertanyaan Terima kasih atas pertanyaan Terima kasih atas pertanyaan Terima kasih atas pertanyaan